Dengan terus meningkatnya indeks standar pencemaran udara atau ISPU, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi mengimpau seluruh puskesmas untuk mengoptimalkan pelayanan penyakit ISPA yang kerap timbul karena pencemaran udara. Kenaikan ISPU di sejumlah wilayah Provinsi Jambi membuat Dinas Kesehatan Provinsi Jambi mengimpau seluruh puskesmas untuk meningkatkan pelayanan pada penyakit yang kerap timbul karena pencemaran udara atau penyakit ISPA. Penyakit ISPA merupakan infeksi saluran pernafasan akut dengan gejala seperti patuk, sesak nafas, bersin, hidung tersumpat, pilek, demam, mudah lelah, sakit kepala, nyeri saat menelan, hingga pembesaran kelenjar getah bening. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Vericus Nadi, mengatakan adapun penyakit ini rentan menyerang usia balita atau di bawah 5 tahun dan usia di atas 60 tahun. Hal ini disebabkan karena balita belum memiliki sistem imun yang sempurna, sementara pada usia 60 tahun ke atas telah mengalami penurunan imun. Di sisi lain, di tengah fluktuasi ISPU yang sedang naik, Dinas Provinsi Jambi akan kembali membagikan bantuan masker kepada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Hal ini sebagai upaya agar masyarakat tidak terserang penyakit saluran pernafasan. Yang tiga minggu lalu peningkatan itu mungkin ada di awal September, nah itu baru masih di puskesmas. Nah kita sudah tindak lanjutin kemarin dengan pembagian masyarakat, juga himbawan untuk masyarakat yang kita melaksanakan di luar ruangan. Dan ini memang baru kemarin, 77 dan hari ini 77 memang tidak sehat. Tetapi ya kita lihat dalam beberapa hari ke depan, dan himbawan tetap sama, dan kita akhirnya nanti tetap juga akan membagikan masker ke masyarakat. Dan kita menyiagakan juga puskesmas-puskesmas untuk persiapan opat-opatan untuk jika terjadinya peningkatan dari pasien ISPU. Biasanya gejala awalnya itu seperti apa? Biasanya gejala awalnya agak perih mata dan sesak gitu, itu gejala awalnya.